Netizen, kalian udah siap belum denger voice note lagi yang menggembarkan Nikita Mirzani bikin geger unggahan rekaman suara diduga sejak ukra dibongkar reaksi pengacara disorot Netizen dibuat gempar sehari setelah kembali ke rumahnya dari kejaksaan negeri Jakarta Selatan Nikita Mirzani memposting suara dari mantan suaminya Sajat Ukra Postingan tersebut diunggah di akun Instagram Nikita Mirzani Dalam postingan itu suara Sajat sepertinya menaruh rasa amarah kepada Nikita Selain ada suara yang terlihat meninggi kata-kata Sajat dalam bahasa Inggris pun sepertinya menyerang Nikita Negara itu sangat korupsi, kui bisa bayar polisi untuk masukin elu ke penjara Tulis Nikita Mirzani sekaligus mengertikan pernyataan Sajat ke bahasa Indonesia Nikita mengaku kaget dan terkejut dengan komentar dari Sajat Kepolisian di Indonesia diduga dilecehkan oleh Sajat yang notabene WNA Sajat Ukra menghina aparatu negara Indonesia dengan gampang ngomong begitu tulis Nikita Mirzani Nikita pun bercerita kepada pihak berwajib bahwa sebagai ibu kandung dari anak Sajat Nikit akan dipenjarakan oleh Sajat dengan berbagai cara Apa iya polisi Indonesia bisa dibayar buat penjaraan saya tambah Nikita Mirzani Hubungan Sajat dengan Nikita Mirzani memang tak kunjung berdamai puncaknya ketika Nikita dilaporkan Sajat ke pihak berwajib Karena diduga mengelantarkan anak Nikita pun membanta semua tuduhan Sajat tersebut Setelah dilakukan Konfirmasi ucapan Sajat Ukra terhadap Nikita Mirzani Kepada Elsa Sarif yang merupakan pengacara Sajat Melalui sambungan telpon Elsa Sarif mengatakan Saya enggak tahu, saya enggak komen, saya lagi meeting pungkas Elsa Sarif Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini Terkait ungkahan rekaman suara Sajat Ukra Sajat Ukra Yang dianggap oleh Nikita melecehkan polisi Indonesia Bagaimana, jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton